Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi mengaktifkan kembali Pembantu Pegawai Pecatat Nikah, Talak, dan Rujuk atau P3NTR per 1 November 2018. Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu beberapa waktu lalu saat kunjungannya ke Kota Lubuklinggau. Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan keberadaan petugas P3NTR sangat diperlukan khususnya bagi warga Sumatera Selatan yang ada di desa-desa terpelosok. Dengan aktifnya kembali petugas-petugas ini, masyarakat khususnya calon pengantin yang hendak menikah tentu akan dimudahkan. Petugas P3NTR juga menjadi kebutuhan yang cukup mendesak bagi masyarakat. Tidak hanya itu saja, dengan diaktifkannya kembali P3NTR ini, Gubernur Sumatera Selatan berharap tak hanya membuat gembira calon pengantin, tapi juga petugas itu sendiri. Ria Jaria, Silampari TV.